Polygon Sys QD7 2021 berubah! Yap, di pertengahan tahun ini Polygon mencoba melakukan improvement di salah satu line up terbaiknya, yaitu Sys QD7 model tahun 2021. Improvement ini sebenarnya untuk menjawab masukan-masukan dari para professional riders dan juga melalui proses riset dan pengembangan yang panjang. Maka katanya, Sys QD7 ini memiliki geometri modern, pedaling yang efisien di medan cruise country, dan kemampuan all mountain. Emang apa aja improvement yang dilakukan Polygon sehingga seri Sys QD7 ini layak dimiliki oleh kalian yang memiliki antusias tinggi terhadap mountain bike? Kita bahas satu-satu. Kita awali di sektor frame, untuk material tidak ada perubahan dari versi sebelumnya. Masih menggunakan ALX alloy, mengandopsi head tube taper dan inner cable, serta boost TA. Untuk grafisnya mendapat sentuhan baru, dan saya pribadi cukup menyukai grafis untuk D7 versi terbaru ini. Fork depan tidak mengalami perubahan, masih mengandalkan RockShock Recon RL Air Suspension dengan tinggi travel 120mm. Perubahan terdapat di shock belakang jika sebelumnya membenamkan rear shock dari X-Fusion. Kali ini, Polygon mempercayakan RockShock Deluxe Select Plus bersuspensi angin yang memiliki panjang 190mm dan pastinya terdapat fitur lockout. Improvement ini membuat performa D7 semakin baik. Beralih ke drivetrain, RD-nya menggunakan Shimano Deore M5100 11 speed. Walaupun masih sama 11 speed di versi ini, cassette atau sprocket menggunakan mata yang lebih banyak, yaitu 1151T dari Shimano Deore. Menggantikan sprocket Sunrise 1146T yang terpasang di versi sebelumnya. Shifter juga tidak luput untuk mendapatkan improvement yang kali ini dipasang shifter dari Shimano Deore SLM 5100 1x11 speed dengan trigger. Begitu juga dengan komponen pengereman, cakram hidrolik dari Shimano MT200 dipercaya untuk mengurangi laju D7. Bottom bracket dan crankset juga menggunakan Shimano Deore. Belum cukup sampai disitu, nampaknya Polygon mencoba all out untuk D7 versi 2021 ini. Terbukti dengan penggunaan dropper seatpost dari transdropper, membuat efisiensi yang baik buat para riders, terutama saat menghadapi perubahan elevasi yang tiba-tiba. Untuk well set, rims double wall berbahan alloy dibalut band dari Swalwinobi Nik Performance ukuran 27,5 dengan lebar 2,25 yang menggantikan band dari WTB Trail Boss di versi sebelumnya. Dan juga atresedia band ukuran 29 inch untuk frame L dan XL. Terakhir, seperti yang sudah kita ketahui, Polygon memilih komponen dari entity untuk beberapa part penunjang seperti handlebar, stem, dan saddle. Dan berikut panduan memilih size frame yang tepat untuk Polygon SISQ-D7 ini. Berdasarkan penjabaran barusan, nampaknya kami setuju improvement yang dilakukan Polygon terhadap SISQ-D7 versi 2021 ini, membawa perubahan yang positif secara signifikan. Dan segala perubahan tersebut membuat harganya mengalami koreksi. Versi 2021 ini, Polygon cukup percaya diri menjual di harga 15,4 juta rupiah. Dengan selesai harga 1,4 juta dari versi sebelumnya, dan segudang perubahan yang didapat, apakah menurut teman-teman, sepeda ini worth it? Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika bermanfaat, boleh kasih kita like. Dan kalau kata-kata saya ada yang salah, silakan koreksi di kolom komentar. Oh iya, terima kasih juga buat yang sudah support channel ini dengan cara mensubscribe. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa. Salam Guesa.